Nama saya Charlene Benarehata, saya anak ketiga dari empat bersaudara, tapi kakak saya sudah almarhum, jadi saya sekarang anak tengah nih. Saya ibu dari dua anak, dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan asuransi terbesar yang membuka cabang di Makassar, dan saya menjadi branch development manager untuk wilayah Makassar. Terima kasih telah menonton! 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 Saya menonton! Terima kasih telah 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 menonton! waktu bayangkan saya itu selalu orang pertama yang hadir dan itu security itu sampai bilang mungkin kalau misalnya dibuat semacam ada diberikan hadiah kepada pegawai yang hadirnya tepat waktu itu mungkin Mbak Brenda yang dapat karena Mbak Brenda itu jam 6 pagi udah ada di kantor gitu pada saat itu saya mikir lagi aduh ada hal apa yang saya lakukan ya gitu mungkin agen ada laporin saya atau saya dipecat atau apa itu yang masih ada di pikiran pikiran saya tapi saya berusaha untuk enggak enggak kok enggak pasti berita yang baik gitu ya keesokan harinya saya datang saya betul-betul jam 10 tuh ya kan ditunggu di ruangan beliau dan saya setengah 10 sudah ada di ruangan beliau sudah duduk manis itu jantung saya duk-duk-duk-duk gitu karena saya merasa enggak pernah membuat sesuatu hal dan kenapa tiba-tiba gitu Bu Kristina datang dan beliau cuma ngomong Brenda oke apa yang kamu lakukan 6 bulan itu apa yang kamu lakukan menjadi resepsionis saya bilang Bu saya kerjanya baik kok Bu saya melayani agen-agen dan nasabah dengan baik malah saya suka diteraktir makan siang kadang kalau saya sudah layanin mereka mereka suka Brenda ayo kita makan di bawah di kantin bawah di basement dan puji Tuhan Bu jadi ada yang traktir lagi makan siang jadi duit saya enggak dipakai lagi gitu kan bisa ditabung seperti itu aja sih Bu saya bilang seperti itu dan Bu Kristina bilang oke yaudah itu the point aja ya mulai hari ini udah tegang tuh saya bilang oh my god mulai hari ini apa gitu saya kenapa gitu unbelievable saya tidak pernah percaya saya bisa dibilang bahwa mulai hari ini saya mengangkat kamu menjadi agency manager untuk wilayah Jakarta dan puji Tuhan itu saya nangis senangis-nangisnya saya bilang thanks God ini mimpi atau apa gitu saya nangis sejadi-jadinya dan bahwa saya cuma kasih tisu sama saya bahwa saya nanya kamu kenapa nangis di otak saya tuh langsung keluar kata-kata ini inilah Bu kalau saya setia kita setia dengan hal kecil Tuhan pasti akan menyediakan kita hal yang jauh lebih besar yang di dalam hati saya cuma bilang terima kasih Tuhan tidak butuh proses bertahun-tahun cukup 6 bulan saya menunggu dan Tuhan menjawab semuanya sewaktu menjadi manager sembari berjalannya waktu saya terpilih menjadi salah satu orang yang akan mewakili untuk mengikuti AAUI IDOL asosiasi asuransi umum Indonesia IDOL dan puji Tuhannya saya menjadi juara satu pada saat itu pada saat penerimaan hadiah itu seluruh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia ada pada saat itu saya benar-benar seperti artis gitu ya pada saat itu orang wow Charlene Benarehatta Charlene Benarehatta dan kalau mau cerita sedikit bahwa di dunia asuransi itu kecil sebenarnya HRD itu saling kenal satu dengan yang lainnya dan ternyata puji Tuhannya karir saya bukan cuma hanya untuk Jakarta pada saat itu saya ditelepon oleh salah satu HRD perusahaan besar juga asuransi besar juga di Jakarta HRD-nya bilang Bu Charlene Bu Charlene apakah berminat untuk menjadi manajer tetapi bukan hanya Jakarta tapi Jabodetabek jadi Tuhan percayakan lebih besar lagi sehingga cerita saya mengambil saya mengambil challenge itu dan saya pindah di perusahaan itu dan puji Tuhan pada saat itu saya sudah bisa membeli sesuatu yang memang benar-benar saya butuhkan saya butuhkan untuk saya bekerja dan itu sangat menunjang karir saya karena Tuhan sudah memberikan pekerjaan itu bukan hanya Jakarta tapi saya harus ke Bogor ke Depok ke Tangrang ke Bekasi dan itu harus butuh kendaraan dan puji Tuhan pada saat itu saya bisa membeli kendaraan tersebut satu ketika saya kebetulan memang bekerja anak-anak saya ada di Makassar untuk itu saya berdoa pada saat itu saya berdoa saya bilang Tuhan saya mau ke Makassar untuk stay bersama anak-anak saya karena saya rasa sudah cukup lama juga saya di Jakarta saya harus balik ke Makassar untuk bersama dengan anak sana saya dan teman-teman tahu itu Tuhan tidak menjawab lama satu minggu saya menunggu tiba-tiba HRD salah satu perusahaan di Makassar yang memang mereka mencari untuk manajer untuk wilayah Makassar dan ternyata puji Tuhannya saya terpilih menurut saya itu kasih karunia Tuhan yang sungguh tak ternilai buat kehidupan saya itu semua Tuhan mudahkan singkat cerita karena saya memprioritaskan keluarga saya akhirnya saya pindah ke Makassar setibanya saya di Makassar jadinya saya berkumpul bersama dengan kedua anak saya dan kedua orang tua saya puji Tuhan dan ternyata bukan sampai di situ aja Tuhan memberikan mujizatnya untuk kehidupan saya saya terpilih untuk menjadi kepala cabang untuk salah satu perusahaan asuransi terbesar di Korea Selatan pastinya kedua orang tua ibu dan ayah saya mereka berdua adalah garda terdepan saya untuk menjalani karir saya selama ini doanya mereka berdua papa dan mama yang membuat saya sampai dengan saat ini dan perubahan dari diri saya saya tidak menjadi lagi seperti yang kemarin-kemarin dan saya selalu berprinsip dan berkomitmen saya harus menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya jadi kalau mau ditanya Charlene Benaria Hatta itu mau pengen jadi seperti apa sih saya tidak mau jadi siapa-siapa saya mau jadi diri saya sendiri yang lebih baik dari hari kemarin dan ternyata memang karir saya itu selalu naik sampai dengan sekarang puji Tuhan di Makassar saya menjadi salah satu orang yang menjadi inspiring woman untuk semua anak-anak muda yang berada di Makassar jadi kesuksesan saya selama ini itu berkat dari doa ibu saya yang selalu memberikan support yang luar biasa sampai saya bisa meraih kesuksesan saya sejauh ini terima kasih mam pesan saya untuk para mother fighter ya di luar sana untuk semua orang yang lagi meniti karir baik itu perempuan maupun laki-laki atau para milenial yang meniti karir pesan saya satu harus dekat sama Tuhan kedua harus bisa menjadi diri sendiri percaya akan diri sendiri dan yang ketiga ubah mindset pikiran dari mimpi menjadi dreams come true menjadi kenyataan gitu sukses buat semuanya kau bisa patahkan kakiku tapi tidak mimpi-mimpiku manusia manusia kuat itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita manusia manusia kuat itu kita jiwa-jiwa yang kuat terima kasih Terima kasih.